Intro Abu Hurairah r.a berkata bahwasannya Rasulullah s.a.w bersabda Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya dunia ini tidak akan musnah sehingga orang-orang saling bunuh satu sama lain tanpa mengetahui apa penyebabnya demikian juga orang yang dibunuh dia tidak tahu apa penyebabnya sehingga dia harus dibunuh maka ditanyakanlah kepada beliau Nabi Muhammad s.a.w bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi Nabi s.a.w menjawab itulah al-harju yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama berada di dalam neraka hadith riwayat imam muslim nomor 2908 dalam bab al-fitan jadi saudara ku rahimah r.a di antara tanda-tanda akhir zaman ialah fenomena manusia saling berbunuhan namun uniknya baik yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama tidak mengerti apa sebabnya dia harus membunuh apa sebabnya dia dibunuh ya dan kalau kita lihat spektrum kemungkinan peristiwa seperti ini terjadi dia bisa dimasukkan dalam banyak kategori permasalahan contoh peperangan di akhir zaman ini banyak sekali bentuk peperangan yang tidak jelas tujuannya apa atau yang pasti tujuannya bukan untuk meninggikan kalimat Allah sehingga saling berbunuhan antara dua pihak pasukan itu sama-sama mengejar sebab-sebab duniawi nah sudah barang tentu bentuk pembunuhan di sini menjadi suatu perkara yang besar sekali kemungkinan pembunuhnya maupun yang dibunuhnya sama-sama masuk neraka jadi ini fenomena yang sangat banyak terjadi terutama semenjak kita hidup di babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam ini babak kepemimpinan Mulkan Jabriyatat para penguasa yang memaksakan kehendak mereka zaman di mana sistem iman dan tauhid sudah tidak tegak lagi tetapi justru yang tegak adalah tatanan kehidupan yang berfondasikan kekufuran dan kesyirikan sehingga berbagai bangsa seolah-olah berlomba-lomba membanggakan kebangsaannya masing-masing nasionalismenya masing-masing bendera kelompok suku etnisnya masing-masing padahal di dalam Islam ada larangan dari Nabi SAW man qatala ala asobiyatin barang siapa yang berterang di atas bendera fanatisme kelompok mau itu kelompok karena suku kah etnis kah karena kesamaan profesi kah atau apapun asalkan bukan karena Allah Ta'ala maka ini adalah bentuk kematian yang sia-sia na'udzubillahimindalik karenanya saudaraku rahimahumullah kita harus waspada di zaman seperti sekarang ini apapun bisa terjadi berkenaan dengan proses pembunuhan atau yang dibunuh contoh lain lagi adalah mereka-mereka yang pekerjaannya menjadi hitman hitman itu artinya pembunuh bayaran orang yang menjadi pembunuh bayaran adalah seseorang yang bekerja karena dibayar dan kerjanya apa? membunuh mencabut nyawa manusia na'udzubillahimindalik ya walaupun hakikat pencabutan nyawa itu hanya bisa terjadi atas kehendak Allah Ta'ala dan yang melakukan adalah malaikat maut tapi ini profesi hitman ini pembunuh bayaran ini dia tidak perlu mengetahui apa perkaranya si target yang dia bunuh ini apa persoalannya dia tidak perlu tahu yang penting dia tahu data-datanya identitasnya alamatnya lokasinya di mana kebiasaannya apa dia pelajari ya kan kemudian dicari peluang untuk bisa membunuhnya nanti selesai dia laporkan kepada yang menyuruhnya lalu yang menyuruhnya itu akan memberi bayaran dan kadangkala bayarannya itu besar sekali ribuan dolar puluhan ribu dolar kadangkala tergantung jenis manusia yang menjadi sasaran target pembunuhannya sementara yang dibunuh juga berada pada posisi yang bukan berarti dia orang baik-baik saja boleh jadi memang yang dibunuh itu orang yang sudah banyak juga melakukan kejahatan-kejahatan ya sehingga dia punya musuh yang musuhnya itu tidak suka dengan dirinya tetap bisa berkeliaran dengan seleluasa begitu ya nah jadi saudara kurahimu ini juga salah satu bentuk ya fenomena akhir zaman yaitu pembunuhan gitu bahkan yang tidak kalah mengerikannya adalah jika sudah menyangkut ya bioweaponry pembunuhan dengan menggunakan senjata biologis ya kita tahu sekarang ini banyak bentuk-bentuk pembunuhan melalui suntik misalnya ya sampai ada istilah suntik mati ya suntik mati nah kita benar-benar di terutama kita yang tidak mengerti sains dibalik biologi kimia ya kan atau chemistry kimia ini kita tidak tahu padahal boleh jadi apa-apa yang sedang digalakkan justru sesuatu yang berpotensi mendatangkan kematian nah yang lebih celakanya lagi mereka yang terlibat dengan biological weaponry ini seringkali mengira dirinya sedang berbuat kebaikan ya karena mereka yang membuat biological weaponry ini telah berhasil membangun opini mindset bahwasannya apa yang mereka produksi ini adalah untuk kebaikan manusia dan ini yang diibaratkan di dalam surah al-bakara ayat-ayat awal ya jika dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di buka muni mereka malah menjawab kami ini orang-orang yang berbuat kebaikan perbaikan nah jadi mereka-mereka yang masuk di dalam sistem ya apa namanya penggunaan biological weaponry ini mereka merasa justru sedang melakukan kebaikan ya padahal sesungguhnya ini adalah suatu keburukan suatu fasad yang sedang berlangsung di muka bumi begitu pula mereka-mereka yang secara rela ya mengalami proses ya diberlakukan atas dirinya biological weaponry ini tidak merasakan itu sebagai biological weaponry bahkan dia merasakan itu sebagai sebuah solusi atas permasalahan permasalahan problem kesehatannya problem tubuhnya yang terbaik itulah solusi yang terbaik jadi saudara kurahimu kemullah benarlah nabi muhammad salam ketika menyebutkan tentang hal ini puasanya ini adalah diantara yang alamat tanda-tanda akhir zaman dan ini kita berada di era penuh fitnah di akhir zaman semoga Allah melindungi kita dari keterlibatan di dalam melakukan hal-hal yang menyebabkan diri kita ini entah dibunuh apalagi membunuh makanya dalam Islam itu harus dipastikan bahwa pembunuhan itu kalaupun dibenarkan dia haruslah alal haq berjuang berperang di jalan Allah pembunuhan karena Allah itu yang dibenarkan tapi kalau bukan pembunuhan karena Allah sudah barang tentu itu namanya pembunuhan tanpa alasan dibenarkan oleh kebenaran dan itu akan mendatangkan ya murka Allah azab bagi pelakunya di akhirat telah mati dan kita sendiri sebagai pihak yang hidup di dunia ini mari kita memastikan bahwa hidup kita berada di atas real yang benar sehingga seandainya pun Allah takdirkan kita harus dibunuh oleh pihak tertentu maka pembunuhan itu justru mendatangkan kematian yang terbaik bagi orang yang dibunuh karena dia di atas jalan yang hak dia akan memperoleh kematian di jalan Allah dan itu cita-cita setiap mu'min yang berakal sehat yang faham akan dinnya faham akan hakikat hidup di dunia ini dan hidup di akhirat telah mati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh